Untuk memastikan kepatuhan warga masyarakat kota Palangkaraya untuk melaksanakan anjuran pemerintah untuk sementara bertahan di rumah saja. Personil Direkturat Samapta Polda Kalimantan Tengah terus melakukan patroli ke sejumlah jalan-jalan yang ada di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini. Saat melakukan patroli di jalan Yosudarso, polisi mencurigai sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan di tempat yang sepi. Ketika petugas mendatangi mobil yang ada, ternyata di dalamnya ada lima orang muda-mudi, yakni dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan yang sedang pesta minuman keras. Ironisnya, tiga orang perempuan yang ada berstatus pelajar dan masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dari dalam mobil tersebut, polisi menyita beberapa botol minuman keras yang sebagian sudah mereka konsumsi. Dari beberapa jenis minuman keras tersebut, mereka oplos dimasukkan pada satu botol besar. Wakil Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Timbul Siregar, sangat menyayangkan adanya remaja yang terlibat dalam pesta minuman keras. Apalagi di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan untuk bertahan di rumah saja, demi meminimalisasikan penyebaran virus corona atau COVID-19. Saat kita patroli melintas di Jalan Nyesudarso, kita melihat ada satu mobil yang mencurigakan. Kemudian tim patroli kita dari Satgas Pencegahan Samapta Polda Kalimantan Tengah melihat di kendaraan tersebut, ternyata ada kita temukan lima orang yang sedang mengkonsumsi minuman keras. Kita mabuk di dalam mobil, dan saat ini kelima orang tersebut kita amankan dan kita bawa ke kantor untuk kita lakukan interogasi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kelima orang muda-mudi tersebut dibawa ke Markas Direkturat Samapta Polda Kalimantan Tengah. Dan untuk efek jerah, polisi akan memanggil para orang tua mereka untuk dilakukan pembinaan. Dede Sabta Jaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.